Pertama kita akan membahas dulu tentang konteks dari kenapa Rabbanian Sa'idi mengeluarkan video 300 lebih ayat kekerasan di dalam Bible. Kenapa demikian? Karena dia meresponi pernyataan dari Pak Saifuddin Ibrahim soal 300 ayat kekerasan di dalam Quran. Dia memberikan sebuah jawaban dan dia seakan-akan melempar kembali tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim untuk menjelaskan 300 ayat tersebut kepada pihak Kristen. Bahwa di dalam Alkitab Kristen lebih banyak lagi. Kalau misalnya Rabbanians Anda menonton video saya, welcome. Dengan hormat saya mengajak Anda untuk mengikuti argumentasi saya. Namun ada satu pandangan dari tokoh yang diakui secara akademik, di mana pandangannya itu dapat menyerang balik dan menampar balik klaim pendeta Saifuddin Ibrahim secara telak. Nah seorang profesor sejarah di Universitas Bailor di Amerika Serikat, yang juga direktur program Bailor tentang studi sejarah agama di Institut Studi Agama, serta Profesor Emeritus Humaniora Edwin L. Spark di Pennsylvania State University, PSU, yang bernama Profesor Philip Jenkins. Nah pada suatu kesempatan teman-teman, ia pernah berkomentar bahwa ia merasa terkejut pada fakta bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu lebih sedikit berdarah dan kurang kejam daripada ayat-ayat dalam Alkitab, yakni Babel. Nah, ya. Teman-teman perhatikan Rabbanians ID mengatakan, atau dia mengutip seorang bernama Philip Jenkins, ya. Philip Jenkins dari Baylor University, yang mengatakan bahwa ternyata di dalam scriptures-nya Kristen, ya. Di situ bisa dibaca, Much to my surprise, the Islamic scriptures in the Quran were actually far less bloody and less violent than those in the Bible. Jadi dia ingin mengatakan bahwa di dalam Quran sebenarnya lebih dikit unsur kekerasannya daripada di dalam Alkitab. Saya kira tipan dari Rabbanians ini, meskipun sebenarnya ya harus dibuktikan, tetapi saya kira kita sebagai orang Kristen harus menjawab apa yang disodorkan oleh Rabbanians ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Kali ini saya coba mereaksen video reaksennya pendeta Andri Tunggal terhadap Rabbanians ID. Di mana Rabbanian ID ini dia sedang mereaksen apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Sebetulnya memang video ini agak lama, tapi menarik untuk diungkap kembali. Kenapa? Karena ini adalah sebuah tuduhan dari pendeta Saifuddin Ibrahim yang kemudian dijawab oleh Rabbanian ID, kemudian direaksen oleh pendeta Andri Tunggal. Dan ini harus terus di-blow up. Kenapa? Karena supaya mereka yang berada di RT16 itu tahu apa isinya Al-Quran. Ya, ini cukup menarik. Kenapa sampai pendeta Andri Tunggal yang follower-nya atau subscriber-nya ini sangat banyak. Jadi, akan ada sebagian dari umat Kristen yang mengetahui seperti apa sebetulnya isi di dalam Al-Quran jika dikomparisikan dengan isi di dalam kitab bibel mereka. Saya yakin, ya, saya yakin, saya yakin-yakinnya, orang di dalam RT16 itu juga banyak yang tidak membaca kitab bibelnya sendiri. Walaupun itu di Indonesia, walaupun itu berada di negara-negara barat yang mayoritas adalah orang-orang RT16, ya. Berikut ini adalah salah satu contoh video sosial eksperimen yang dilakukan di negara barat betapa mereka itu memang betul-betul tidak tahu apa isi di dalam kitab bibelnya. Dan ayat-ayat peperangan di dalam kitab bibel itu memang jauh lebih kejam, ya, jauh lebih kejam dibandingkan kitab suci, agama, manapun, ya. Dan di dalam Al-Quran tidak ada ayat kekejaman yang seperti di dalam bibel. Mari saya tunjukkan videonya sosial eksperimen yang saya maksud. Terima kasih telah menonton! Tidak 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 menonton! selamat menikmati nah itulah tadi sosial eksperimen yang dilakukan di Amerika dan juga beberapa dilakukan di Eropa jelas disini ditampilkan bahwa sebetulnya orang Kristen itu tidak betul-betul tahu tentang isi kitab mereka dan sebagian lagi yang mengatakan bahwa mereka sudah tahu bahwa itu adalah isi kitabnya tetapi mereka menjelaskan bahwa itu bukan lagi menjadi perdoman hidup untuk kehidupan yang modern saat ini jadi memang ada banyak hal hukum-hukum di dalam people itu yang tidak bisa diterapkan di kehidupan nyata dunia manusia saat ini kita lanjut jadi saya kasih teman-teman latar belakangnya dulu kenapa Philip Jenkins tulis buku jadi Philip Jenkins ini resah dengan peristiwa pasca peristiwa 9-11 yang kita tahu itu adalah peristiwa terorisme dimana WTC gedung kembar di Amerika itu dihancurkan oleh para teroris yang mengatas namakan Islam tentu saja kemudian membajak pesawat lalu menabrakan ke WTC nah peristiwa itu kemudian menjadi mendatakan efek sosial dimana ada Islamofobia membuat orang-orang membenci orang-orang Muslim makanya dia ingin seakan-akan membela keberadaan Islam dengan memberikan sebuah eksposur bahwa hey kekerasan bukan cuma di dalam Quran loh kekerasan juga ada di dalam kekristenan dan yudaisme Jenkins memaparkan ayat-ayat kekerasan yang ada di dalam perjanjian lama perhatikan itu perjanjian lama jadi ayat-ayat kekerasan yang diambil oleh Philip Jenkins itu berputar-putar tentang ayat-ayat perang terhadap bangsa kanaan yang tentu saja diambil dari perjanjian lama ayat-ayat kekerasan berkutat hanya di perjanjian lama begitu narasi dari pendeta Andre Tunggal ya dalam hal ini sih saya agak sedikit setuju kalau ayat kekerasan memang ada di perjanjian lama tapi tunggu dulu apakah di perjanjian baru lalu lantas tidak ada ayat-ayat kekerasan ada berikut ayatnya Matthew 21 12 lalu Yesus masuk ke baik Allah dan mengusir semua yang berjual beli di halaman baik Allah ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati kerjaannya Satpol PP yang begini Yohanes 19 34 tetapi lambung Yesus ditusuk dengan tomba oleh seorang dari prajurit-prajurit itu dan segera keluarlah darah dan air dari lambung Yesus coba apakah ini bukan ayat kekerasan ini justru ayat yang paling keras di seluruh dunia dan di seluruh kitab suci kenapa karena kebanyakan kitab suci itu menceritakan tentang darah pertumpahan darah yang terjadi antara peperangan manusia melawan manusia atau manusia melawan hewan tapi yang ini berbeda justru yang berdarah adalah Tuhan saya hanya menghadirkan tiga ayat saja di dalam ini tapi sebetulnya di perjanjian lama eh sorry di perjanjian baru sangat banyak sekali ayat-ayat berdarahnya disitu kita lanjut videonya memberikan argumentasi dari Philip Jenkins oke gak apa-apa tetapi sebenarnya ini yang saya kritik ya terhadap Rabanians Rabanians tetap tidak memberikan pertanggung jawaban terhadap klaim tiga ratus ayat kekerasan yang dimaksud di dalam Quran saya ulang ya saya ulang ya meskipun Rabanians akan-akan lempar batu kepada Kristen ya tetap Rabanians punya tanggung jawab untuk memberikan jawaban atas klaim tiga ratus ayat kekerasan yang ada dalam Quran dan sampai hari ini sampai hari ini tidak ada satupun polemikus muslim yang memberikan pertanggung jawaban secara logis masuk akal tentang ayat-ayat peperangan yang ada dalam Quran inilah yang saya rasa blunder apa yang disampaikan oleh pendeta Andri Tunggal bahwa si Rabanian itu diminta untuk mengklarifikasi tiga ratus ayat Al-Quran yang diklaim oleh pendeta Saipudin Birahi katanya itu adalah ayat kekerasan di dalam Al-Quran seharusnya Anda itu meminta ayat mana saja ayat apa saja yang dituduhkan kepada Al-Quran oleh pendeta Saipudin Birahi bukan kepada Rabanians Anda salah Anda salah alamat pendeta Andri Tunggal kalau begitu jangankan Rabanian saya yakin semua umat muslim di Indonesia kebingungan dengan tiga ratus ayat yang dimaksud oleh pendeta Saipudin Birahi ya sekali lagi saya sampaikan semua umat muslim di Indonesia pasti sangat kebingungan dengan tiga ratus ayat yang dimaksud oleh Saipudin Birahi jadi karena memang tidak ada sama sekali ayat kekerasan di dalam Al-Quran kalau ada harusnya Anda sampaikan ayatnya yang mana satu saja dulu jangan Anda menyuruh kita untuk menjawab karena tuduhannya itu datang dari pendeta Saipudin Birahi mari kita tengok ayat-ayat kekerasan yang ada di dalam kitab Bibel seberapa banyak dan saya bisa menghadirkan ratusan ayat kekerasan di dalam Bibel contohnya kata pedang kata pedang di dalam Bibel diulang ratusan kali berikut ini ayatnya saya tampilkan sebagian saja ya ini adalah ayat-ayat pedang yang sebagian saya tampilkan yang saya ambil dari kitabnya orang Kristen pendeta Andri Tunggal Anda tentu tahu bahwa pedang itu selalu berkonotasi dengan ya kekejaman kekerasan dan lain sebagainya karena tidak mungkin orang memegang pedang itu digunakan untuk ngupas bawang putih atau bawang merah saya pikir tidak mungkin sama sekali itu digunakan untuk alat-alat dapur dan yang jelas pedang itu selalu digunakan untuk berperang dan ini banyak sekali di kitabmu ini adalah ayat kekerasan menurut kami dan clue ini clue buat Anda sedangkan challenge-nya buat Anda pendeta Andri Tunggal kenapa? karena biasanya pendeta Andri Tunggal ini juga menyimak video-video yang saya reaksikan terhadap videonya dia semoga kali ini dia juga menonton video saya sampai habis jadi challenge buat Anda pendeta Andri Tunggal carikan saya dua ayat saja kata pedang di dalam Al-Quran saya ulang pendeta Andri Tunggal carikan saya dua kata pedang di dalam Al-Quran semoga Anda bisa mendapatkannya atau mungkin Anda orang Kristen yang kebetulan nonton video saya silakan Anda cari dua saja kata pedang di dalam Al-Quran jadi jangan dibandingkan Al-Quran dengan kitab Anda di Blos Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh